Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners Berjumpa lagi di video kali ini insyaallah kembali kita akan informasikan Berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan masukkan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Seperti biasa tulis di kolom komentar insyaallah kita akan jawab UFC diminta untuk tidak membuang-buang waktu dengan Hamzat Cimaev Di tengah penarikan dirinya baru-baru ini Setelah keluarnya dia dari pertarungan bulan lalu Hamzat Cimaev harus dihindari dan mendapatkan rasa kasihan dari juara divisi Drikus Duplesis Setelah pengunduran dirinya Cimaev merencanakan kembalinya lagi kali ini di UFC 308 pada bulan Oktober Cimaev yang telah absen sejak bulan yang sama setahun sebelumnya Memperingatkan para pesaing dan penggemar bahwa ia akan menunjukkan Siapa raja sebenarnya ketika dia akhirnya kembali Masa-masa sulit membuat pria kuat Tidak pernah mudah bagi saya Dan saya tidak berpikir bahwa itu akan lebih mudah Segera saya akan menunjukkan kepada semua orang siapa raja di sini Tulis Cimaev di jejaring media sosialnya Dalam upaya kembalinya ke Octagon UFC Cimaev mendapatkan penolakan dari Drikus Duplesis Saya rasa terima kasih telah mencukkan Saya sudah tidak dapat menanggak Dan menanggak Sanya kita semua menanggak Kita sudah menanggak Tapi sekarang saya tidak memiliki bahwa itu Saya tidak memiliki bahwa itu Bukan salah satu Dan untuk menanggak itu Selain itu Di pihak lain, Drikus Duplesius akan kembali bertarung dengan melawan Israel Adesanya pada 18 Agustus nanti di UFC 305. Hamzat Cimayev, lahir 1 Mei 1994, merupakan seniman bela diri campuran profesional Sweden. Rusia. Ia merupakan kelahiran Rusia dari etnis C-nya yang berkompetisi di divisi Welter Week dan Middle Week di Ultimate Fighting Championship. Namun, baru-baru ini, sang pelatih menyarankannya untuk fokus bertarung di kelas Welter saja. Hamzat Cimayev pertama kali berlatih di MMA saat dia berusia 23 tahun. Dia berlatih di All-Star Training Center di Stockholm bersama Alexander Gustafson, Aylir Latifi, dan Reza Madadi. Gustafson, yang merupakan salah satu teman pelatihan utamanya, mengatakan bahwa Hamzat Cimayev adalah salah satu petarung terbaik yang pernah berlatih bersamanya. Hamzat menjadi fighter profesional pada 26 Mei 2018 di International Ring Fight Arena. Ia bertarung melawan Gerd of Sagan, kemudian melawan oleh Matnor. Kedua pertarungan itu ia menangkan melalui knockout dan submission. Cimayev melakukan debut promosinya di UFC dalam pertarungannya di kelas Middle Week melawan John Phillips yang menggantikan Dusko Todorovic pada 15 Juli 2020 di UFC ESPN 13. Hamzat Cimayev membuka debutnya di UFC dengan sangat sempurna. Sejak ronde pertama dimulai, Cimayev tidak mau merabar-rabar lawannya. Dia langsung menyerang dan menjatuhkan John Phillips dan melakukan pekerjaannya. Tidak ada ampun bagi John Phillips. Dia terus digempur dengan serangan ground and pound dari depan dan dari belakang, dari samping kiri dan samping kanan, dari atas dan bawah. Cimayev terus menghantam seperti serigala yang marah yang membuat John Phillips harus berdarah di bagian wajahnya. Beruntung, John Phillips masih bisa bertahan sampai ronde pertama selesai. Di ronde kedua, seperti biasa, Cimayev tidak mau merabar-rabar serangan. Dia langsung menjatuhkan John Phillips dan melakukan pekerjaannya kembali. Di pertengahan ronde kedua, Cimayev berhasil menyelesaikan pertarungan dengan kuncian The Arse Choke. Kemenangan ini membuatnya mendapatkan bonus penghargaan performance of the night pertamanya. Setelah pertarungan tersebut, Cimayev sepertinya masih lapar ingin mengobrak-abrik oktagon. Tepat 10 hari setelah pertarungan melawan Phillips, Hamzat akhirnya kembali naik oktagon. Yang kali ini, bertarung di kelas Welter menghadapi pendatang baru, Rice McKee pada 25 Juli 2020. Dalam pertarungan keduanya tersebut, sepertinya Cimayev mendapatkan lawan yang lebih enteng dari yang pertama. Sejak ronde pertama dimulai, Cimayev seperti biasa tidak mau buang-buang waktu. Dia langsung menjatuhkan McKee dan melakukan pekerjaannya kembali. Tidak ada kesempatan untuk McKee melakukan perlawanan. Dia hanya bisa pasrah mengharap pertolongan dari yang maha kuasa. Semoga bisa diberikan jalan keluar. Ngomong apa tadinya? Kok jadi cerah apa? Kembali ke Cimayev. Dia memenangkan pertarungan melawan Rice McKee melalui TKO di ronde pertama. Dan kembali memperoleh penghargaan bonus performance of the night keduanya di UFC. Kemenangan ini juga menjadi rekor baru di UFC untuk kemenangan berturut-turut tercepat dalam sejarah UFC modern dengan hanya 10 hari. Dua bulan setelah kemenangan tersebut, Hamzat Cimayev dipanggil kembali untuk bertarung menghadapi Gerard Necessares pada 19 September 2020 di UFC Fight Night 178. Dalam pertarungan tersebut, Cimayev diprediksi bakal kesulitan menghadapi faktor dengan keahlian Brazilian Jiu Jitsu tersebut. Akan tetapi, ternyata dalam pertarungan ini justru Cimayev dengan mudah menyelesaikan pertarungan. Dia memenangkan pertarungan melawan Gerard Necessares melalui TKO hanya 17 detik setelah lonceng pertarungan dibunyikan. Kemenangan ini membuatnya kembali mendapatkan penghargaan performance of the night ketiganya secara berturut-turut. Ini juga membuatnya mendapatkan rekor baru, karena itu adalah tiga kemenangan beruntung tercepat dalam sejarah UFC modern dengan hanya 66 hari. Cimayev pun masuk ke dalam top contender di peringkat 15 kelas Welter Week. Hamzat Cimayev dijadwalkan menghadapi Leon Eduard di main event UFC Fight Night 183 pada 19 Desember 2020. Namun pada 29 November, Cimayev dinyatakan positif COVID-19 yang membuat pertarungan antara keduanya ditunda. Pada bulan Oktober nanti, Cimayev akan kembali dijadwalkan bertarung melawan Factor yang sangat terkenal di channel Tampilo Sport, siapa lagi kalau bukan Chung Goh Lila alias Li Jian Liang. Factor bermata sipit ini sekarang berada di ranking 11 penantang kelas Welter, menandakan bahwa Cimayev akan melawan Factor yang lebih hebat dari lawan-lawan sebelumnya. Pertarungan ini digadang-gadang akan menjadi pertarungan brutal yang merupakan ujian bagi Cimayev setelah beristirahat selama kurang lebih satu tahun. Hamzat Cimayev disebut-sebut sebagai penerus Habib Nurmagomedov. Hamzat Cimayev sudah memenangi tiga laga di UFC. Total kemenangan profesionalnya baru 9-0, tapi masa depannya begitu cerah bagi petarung berusia 26 tahun itu. Habib Nurmagomedov juga mengetahui tentang Cimayev. Baginya, dia calon petarung yang berbahaya. Banyak orang yang membandingkan saya dengan dirinya, karena kami berasal dari daerah yang sama. Dia dari C-nya dan saya dari Dagestan, kata Habib Nurmagomedov. Tapi dia adalah calon petarung hebat. Dia berbahaya. Presiden UFC Dana White juga menaruh perhatian pada Hamzat Cimayev. Baginya, Cimayev adalah petarung yang spesial. Hamzat ingin segera menantang adesanya dan Usman. Ia mengatakan bahwa ia mungkin akan memenangkan dua pertarungan lagi sebelum menantang juara kelas menengah dan kelas welter UFC. Saya ingin bertarung dengan kedua orang itu. Mungkin keduanya di hari yang sama, kata Hamzat Cimayev tentang adesanya dan Usman. Saya ingin pertarungan melawan keduanya. Kita lihat saja nanti. Sekian informasi untuk video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Setiap hari tentu saja di mana. Ayo, sebut di mana. Jadi tampil hotspotlah. Salam Bapu Hantar. Terima kasih telah menonton!